Ciri-ciri gangguan mental pada remaja yang perlu orang tua ketahui Mendeteksi ciri-ciri gangguan mental pada remaja tidaklah mudah. Banyaknya hal baru yang ditemui dan dipelajari dapat memicu anak di usia pubertas mengalami perubahan perilakun atau suasana hati. Kendati demikian, perubahan tersebut tidak bisa lagi dianggap normal jika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari dan tidak sesuai dengan usianya. Pada setiap anak, ciri-ciri gangguan mental yang muncul bisa berbeda-beda, tergantung usia, jenis penyakit yang dialami, dan tingkat keparahannya. Namun secara garis besar, anak remaja dengan gangguan mental akan menunjukkan tanda-tanda ini. Berikut adalah ciri-ciri gangguan mental pada remaja yang perlu orang tua ketahui. Yang pertama, tidak bisa mengontrol emosi. Anak remaja yang punya gangguan mental biasanya tidak mampu mengelola emosi atau terkesan lebih sensitif. Ia bisa merasa sedih yang begitu mendalam dan marah yang meledak-ledak tanpa alasan yang jelas. Ia juga sering merasa kalau dirinya selalu salah dan tidak berharga. Perlu diwaspadai ketika anak remaja tiba-tiba berperilaku tidak wajar seperti memberontak, mengamuk, arogan, mudah tersinggung, atau kembali seperti anak kecil. Ini bisa saja menjadi tanda yang mengalami gangguan mental. Tidak hanya itu, kesulitan bersosialisasi, menarik diri dari lingkungannya, serta kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang disukai dan biasa dilakukan, seperti pergi ke sekolah atau bermain dengan teman, juga bisa menjadi tanda adanya gangguan mental yang diderita. Tiga, prestasi di sekolah menurun. Karena enggan beraktifitas, anak yang punya gangguan mental akan mengalami masalah dalam proses belajar, sehingga prestasi di sekolahnya pun dapat menurun. Kondisi ini juga bisa membuat fungsi kognitifnya, seperti kemampuan berpikir, mengingat, atau memecahkan masalah menjadi lebih lemah dari biasanya. Empat, gangguan tidur dan makan. Mungkin hal yang biasa melihat anak remaja suka begadang. Namun, jika waktu tidur anak merubah dengan ekstrim, seperti susah tidur, terlalu banyak tidur, atau justru tidak bisa tidur sama sekali bisa jadi pesikisnya sedang terganggu. Anak yang mengalami gangguan mental biasanya juga akan mengeluh sering mimpi buruk atau tidur sambil berjalan. Selain masalah pada tidur, remaja yang menderita gangguan mental juga kerap mengalami gangguan makan, Seperti tidak nafsu makan hingga berat badannya menurun atau justru makan berlebihan atau stress eating yang membuatnya menjadi obesitas. 5. Melakukan Kebiasaan Buruk Anak remaja yang pesikisnya bermasalah biasanya akan meluapkan emosi dengan melakukan hal yang buruk. Ini bisa berupa merokok berlebihan, minum-minuman beralkohol, atau konsumsi obat-obatan terlarang. Selain itu, ia juga kerap membenci atau menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, bahkan terpikirkan atau mungkin sudah mencoba untuk bunuh diri. 6. Mengeluh Sakit Fisik Anak remaja yang punya masalah mental tidak hanya bisa dilihat dari adanya perubahan perilakunya saja, tetapi juga bisa muncul gejala fisik. Biasanya anak dengan masalah mental akan mengeluh sakit kepala, sakit perut, sakit punggung, atau nyari pada otot-otot. Mereka juga terlihat tidak bertenaga dan tidak bersemangat. Terima kasih telah menonton!